Hidup baru! Hidup! Hidup baru! Hidup! Hidup baru! Hidup! Terima kasih atas waktunya bagi kami kau menghonorer. Kau masih tertindas yang katanya di negara sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Informasi terbaru terkait P3K Guru Tahun 2022. Nah, ada yang banyak yang bertanya bagaimana sih tentang regulasi permenpan RB baru dalam tahapan seleksi P3K Guru Tahun 2022. Nah, dilansir dari rapat virtual bersama guru honorer hari ini yaitu 23 Mei 2022 bahwa sekitar 100 guru honorer lulus passing grade ini mengadakan audiensi yaitu dalam rapat zoom meeting bersama menpan RB. Nah, apa sih hasilnya? Nah, pada dasarnya di hasil audiensi virtual bersama menpan RB di sini adalah pada prinsipnya menpan RB ini hanya akan menjawab yang akan menjadi bagian tugas pokok dan fungsinya mereka yaitu pada penetapan formasi. Nah, untuk penetapan formasi diketahui sampai saat ini menpan RB ini masih memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi. Nah, perlu diketahui bahwa menpan RB ini sebenarnya sudah memberikan waktu untuk menetapkan formasi di tahun 2022 di bulan November kemarin tahun 2021. Namun, ada kendala lain hal sebagainya ini masih diperpanjang dan masih dibuka sampai saat ini di Mei tahun 2022 untuk formasi. Nah, sampai saat ini diketahui menpan RB ini masih memberikan kesempatan pemda atau pemerintah daerah untuk mengajukan formasi ini sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan tahun 2022 yang mana diketahui di sini sekitar 196 ribu ini yang sudah lulus passing grade. Nah, untuk terkait hal mekanisme menpan RB baru ini masih dalam pembahasan lebih lanjut karena semua data ini ada juga di Kemendikbudistek baik itu yang lulus passing grade, baik itu kebutuhan formasi tahun 2022 dan sebagainya ini masih menunggu finalisasi dari Kemendikbudistek untuk memberikan regulasi dalam perencanaan pelaksanaan P3K Guru tahun 2022. Nah, karena semua-semua data ini memang berada pada Kemendikbudistek. Nah, jadi untuk ke depan menpan RB ini dalam tahap bulan Mei ini masih dalam mengajukan formasi. Nah, itulah dari sedikit hasilnya untuk rapat virtual audensi bersama forum guru honorer. Namun begitu, pihak-pihak menpan RB ini menyatakan yaitu akan berupaya memenuhi hasil dari rapat komisi 10 bersama menpan RB ataupun seluruh Panselnas. Nah, karena memang dalam rapat virtual hari ini memang ada beberapa yang masih belum bisa dijelaskan atau dibuka dalam sebuah forum untuk mekanisme terbarunya. Karena masih memang dalam tahap ya, tahap penggodokan ataupun perencanaan lebih lanjut terkait permenpan RB barunya. Jadi, sampai saat ini masih menunggu kebutuhan formasi yang diajukan kepada menpan RB di tahun 2022. Nah, itulah sedikit dari hasil rapat virtual bersama menpan RB dan forum guru honorer. Namun begitu, seperti dilansir dari jpnn.com, untuk informasi terbaru terkait dari Fanselnas, ini soal seleksi P3K guru tahun 2022, tentang regulasi tersebut ini berupa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi permenpan RB, ini tentang pengadaan P3K tahun 2022. Nah, setelah JPNN ini menghubungi Diputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN atau SINGKA, Bapak Suharmen mengungkapkan proses pembahasan masih terus berjalan yang dipimpin oleh Kemenpan RB. Nah, Bapak Suharmen selaku Diputi SINGKA Menpan RB, terkait dengan subtansi Panselnas ini berupaya semaksimal mungkin, katanya untuk memenuhi kesempatan atau kesepakatan dari Komisi 10. Nah, pada prinsipnya, Panselnas tetap berpijak pada hasil kesepakatan dalam panjang formasi P3K tahun 2022 bersama Komisi 10 DPR RI untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini kata Bapak Diputi Bapak Suharmen, Senin 23 Mei 2022. Nah, beliau juga menegaskan yang sudah dibahas dan disepakati dalam Komisi 10 ini menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Permenpan RB P3K tahun 2022. Berapa poin dalam pembahasan tersebut diantaranya mengenai usulan formasi P3K, kemudian status guru honorer yang lulus passing date atau PG tanpa formasi, dan siapa saja peserta seleksi P3K tahun 2022 serta metode seleksi dan mekanisme seleksi. Nah, pada khususnya untuk formasi P3K guru ini sesuai data dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang sekiranya tersedia formasi sebanyak 970.410 formasi, yang mana formasi ini adalah gabungan dari tahun 2021 dan formasi tahun 2022. Nah, memang kita ketahui sampai saat ini Menpan RB juga masih memberikan banyak kesempatan untuk pengajuan formasi tahun 2022 agar tercapai dari ketersediaan formasi yang telah diajukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudistek. Nah, dengan itu juga Diputi SDM Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Alec Denny ini menambahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Kementerian Pendidikan Kebudistek juga memastikan pengadaan P3K tahun 2022 ini lebih mengakomodasi tenaga honorer. Artinya, yang lebih diutamakan ini adalah tenaga honorer ya. Berarti orang-orang yang sudah bekerja sekian tahun ataupun sekian waktunya. Karena itu seleksi peserta P3K guru ini menggunakan metode observasi dan background check. Yang artinya, di mana rekrutmen P3K guru akan dibedakan antara honorer dengan pelamar baru. Jadi, bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun atau yang lulus passing grade dan belum sempat ikut seleksi P3K tahun 2021, akan diberikan penghususan. Sesuai dengan draft dari mekanisme yang telah kami upload, bisa dilihat dalam channel TPMDS untuk mekanisme penghususan. Ini ada sekitar 4 kategori ya. 4 kategori untuk seleksi P3K tahun 2022, yang mana itu adalah hasil dari rapat Forum Guru Honorer bersama Kemendik Budistek. Nah, jadi mereka, kata Bapak Deputi SDM Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, ini untuk pelamar baru dan pelamar lama, pengalaman kerja di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar, ini tidak diadu dan akan dibedakan untuk seleksinya. Nah, sampai di sini, memang kita memahami hal tersebut. Kemungkinan Permenpan RB baru yang keluar, ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam Komisi 10 tinggal, apa namanya, tinggal Kemenpan RB ini mengeksekusi. Nah, jadi masalahnya adalah sampai saat ini adalah formasi yang belum memenuhi dari kebutuhan. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan tersebut masih dihitung oleh pemerintah daerah bersama Kemendik Budistek. Jadi, sampai saat ini Kemenpan RB masih menunggu formasi untuk diajukan kepada Kemenpan RB. Nah, itulah hasil rapat virtualnya tadi ya. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan ada percepatan untuk melaksanakan pengadaan seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, kemudian memang ada beberapa poin-poin dari Permenpan RB baru terkait P3K Guru yang perlu kita ketahui. Nah, di sini ada yaitu tentang dari peraturan Permenpan RB baru, Bapak Alek Denny juga menambahkan pengadaan P3K Guru tahun 2022. Ini juga akan memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Buk, mekanisme baru rekrutmen P3K Guru yang direncanakan Pansel Nas. Ini dilaksanakan tahun ini adalah dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Nah, kemudian pengusulan ini harus berdasarkan data rekomendasi dari Kemendik Budistek. Karena sesuai kebutuhan, kebutuhan dilihat dari rombel, dari mapel, dan dari linearitas ijasa maupun linearitas serdik dan sebagainya. Inilah yang dilihat dari terkait kebutuhan. Nah, Bapak Alek Denny juga mengatakan harus memprioritaskan yang sudah lulus passing grade atau lulus PG. Tetapi tidak mendapatkan formasi di tahun 2021. Nah, inilah yang selalu akan diupayakan untuk mendapatkan formasi ya. Nah, kemudian selanjutnya. Dari usulan Pemda itu, Kemendan Rb akan menetapkan kebutuhan formasinya. Nah, di sini Kemendan Rb akan menetapkan berapapun usulan dari Pemda sepanjang anggaran ini disetujui oleh Kemenkiw atau Kementerian Keuangan. Jadi, dia mencontohkan misal, Pemda hanya mengusulkan 10 ya misalnya. Tetapi, Kemendan Rb membutuhkan 100. Maka, Kemendan Rb akan menetapkan formasinya 100. Nah ya, seperti itu. Jadi, kita ulangi atau digarisbawahi. Misalnya, Pemda ini hanya mengusulkan 10 formasi. Tetapi, Kemendan Rb ini membutuhkan 100. Maka, yang akan ditetapkan adalah 100 formasi. Karena anggarannya ini sudah disiapkan. Anggarannya sudah ada dari Pemendikbud Ristek. Jadi, setelah proses penetapan formasi selesai. Seperti yang kita ketahui pada akhir bulan Mei ini. Mudah-mudahan ataupun di awal Juni nanti ya. Nah, jadi akan masuk ke tahapan seleksi. Nah, dalam proses ini, Deputi SDM Alec Deni ini akan membedakan antara guru honorer yang sudah mengabdi dengan pelamar baru. Atau honorer dengan yang masih baru ya. Nah, di sini dia menyebutkan sesuai dengan pengalaman dari tahun 2021. Ini dengan pembahasan dengan Kemendikbud Ristek. Guru honorer yang lulus PG tahun 2021 tanpa formasi akan selalu diprioritaskan. Mereka tidak perlu seleksi lagi. Tidak perlu mengikuti seleksi kembali. Akan tetapi hanya menjalani proses verifikasi data. Verifikasi data untuk ya di sini dia mencontohkan seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan yang lulus PG tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya pada seleksi kompetensi 2 maka akan mendapatkan prioritas. Nah, oleh pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya agar yang bersangkutan bisa melamar dari formasi di sekolah induk tersebut. Nah, hal lainnya Bapak Diputi SDM Alek Deni Kemendan RB para guru honorer yang sudah punya pengalaman kerja di atas 3 tahun sebisa mungkin tidak ditempatkan di luar wilayah mereka mengabdi. Berarti masih dalam domisili ya. Nah, jadi sebaliknya pelamar baru akan ditempatkan di wilayah yang belum ada guru honorernya. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu paham dengan bagaimana pengaturan dari Permen Pan-RB baru tersebut untuk pelaksanaan seleksi CISN P3K Guru tahun 2022 ya. Nah, kemudian ada beberapa juga informasi dari Ketua Umum PGRI Pusat yang mana kita ketahui selain kita mendorong dari atas, kita juga bisa mendorong dari bawah dan ini supaya selaras dan sejalan apa yang sudah direncanakan. Jadi, kalau tidak didorong, ketidak kita desak ya, bisa-bisa untuk peraturan-peraturannya ini nyeleneh ya, dan mengakibatkan, menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari. Nah, jadi di sini terus ya, PGRI ini terus menyuarakan tentang P3K Guru tahun 2022. Nah, pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ini mendesak ke Mendikbud Ristek ya, untuk menyelesaikan persoalan guru yang lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Ketua Umum PBT GRI, FROP Univa Rosidi, ini mengatakan bahwa dari Rp160.000 yang lulus P3K, baru Rp90.000 atau Rp65.000 saja yang telah mendapatkan Surat Keputusan atau SK. Ini sebagai PASN P3K Guru ya. Nah, kemudian lanjutnya, dari Rp193.000 guru honorer yang lulus sampai saat ini, masih terkatung-katung belum jelas formasinya. Padahal dari awal memang digembar-gemborkan bahwa tersedia untuk rekrutmen 1 juta guru. Nah, jadi Ketua Umum PBT GRI Pusat Univa Rosidi, ini mendeklarasikan dalam halal-bihalal di Jakarta pada 21 Mei tahun 2022. Nah, menurutnya, hal ini merupakan persoalan yang sangat serius ya. Sebab, lanjut dari Ibu Univa, amanat undang-undang guru dan dosen menyebutkan bahwa ketersediaan jumlah guru, kualifikasi, kompetensi, penyebaran, serta kesejahteraannya, ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemda. Jadi, selain itu, Ketua Umum PBT GRI Pusat, ini belum lagi katanya dengan isu soal tidak adanya kesempatan bagi para calon guru untuk menjadi aparatur sipil negara atau SN. Nah, jadi ini adalah persoalan serius menyangkut keberlanjutan generasi muda yang potensial yang tertarik menjadi guru ungkap dari Ketua PBT GRI Pusat Univa Rosidi. Nah, inilah sedikit cuplikannya dari pemapan Ibu Univa Rosidi selaku Ketua PBT GRI. PBT GRI Pusat Univa Rosidi Maka, kita akan selalu memperjuangkan, ya, memperjuangkan hak-hak guru, pendidik, dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Concern kita saat ini, bagaimana status dan masa depan para guru sebagai garda terdepan pendidikan yang itu dalam proses belajar-mengajar, mendapat perhatian penting dari pemerintah dan pemerintah daerah. Melalui kesempatan ini yang dilihat oleh para kawan-kawan seluruh Indonesia, 10.000 atau sekitar 65 persen yang mendapatkan SKPPPK. Saya harap ini mendapatkan perhatian. Pesik GRI Sudah belum mendapatkan formasi, padahal telah disampaikan ada 1 juta formasi. Mengapa saya harus nyatakan demikian? Di dalam Education International, di mana kami berafiliasi, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, itu telah dinyatakan bahwa telah dinyatakan bahwa ketersediaan guru, kompetensi, ya, distribusi kualitas guru merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dapat kita bayangkan kalau Iau selaku Ketua PBPGRI Pusat, RUU Sidik Nas juga dibuat tergesa-gesa, juga menjadi perhatian penuh dari PGRI agar persoalan-persoalan penting mencakup masa depan bangsa itu sebaiknya didiskusikan secara terbuka. Ini melibatkan para ahli dan masyarakat agar menjadi pedoman ke arah bagi keberlangsungan kependidikan yang bermutu, kata dari Ketua Umum PBPGRI Pusat, yaitu Ibu Univa Rosidi. Jadi pihaknya akan terus membangun silaturahmi dengan berbagai pihak, dengan pemerintah, pemda agar tercapai kejelasan khususnya tentang status guru-guru honorer yang saat ini masih belum jelas. Semoga dengan acara ini, kata beliau, kita makin membuka ruang bagi kepentingan masa depan bangsa, dan PGRI akan selalu berusaha menjadi rumah besar yang nyaman bagi guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan, ucap dari Ibu Univa Rosidi tersebut. Ini dilansir dari Serikat Buruh Indonesia. Nah, ternyata Serikat Buruh Indonesia ini juga tergabung juga dalam, di dalamnya ini ada forum-forum guru honorer Indonesia. Nah, di sini buruh juga mendesak, guru honorer ini segera diangkat menjadi ASN. Nah, katanya di sini dari Konfederasi Serikat Buruh, ini asal dari Jabotabek, salah satunya menuntut pengangkatan guru atau pekerja honorer, ini menjadi aparatur sipil negara PNS. ya, bukan pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, karena katanya di sini adalah P3K ini hanya kontrak, kontrak yang bisa akan diputus, mengikuti dari perkembangan politik di Indonesia. Nah, beliau juga menegaskan dari ketua forum buruh Indonesia di sini, mengatakan, angkat guru honorer dan tenaga honorer menjadi PNS, bukan P3K. Jadi, anggaran untuk upah mereka per tahun ini tidak bangkrut negara ini, kata Presiden dari Konfederasi Serikat Bekerja Indonesia. Nah, inilah sedikit cuplikan dari pernyataan dari KSPI Indonesia atau dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia. Kami yakin, dengan adanya partai buruh, bisa mensejahterakan kami dari kaum honorer. Bagaimana murid-murid di sekolah-sekolah itu akan pintar dan akan profesional mereka. Sedangkan gurunya masih lapar, sedangkan tenaga honorernya masih kelaparan, anak-anaknya minta jajan. Kami beri contoh kawan-kawan guru dari Karawang yang hadir saat ini. Mungkin saat ini Karawang lebih besar di atas 5 juta, tapi guru-gurunya dan tenaga honorer di Kabupaten Karawang masih 1,5 juta. Di beberapa daerah, guru-guru yang tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan, apalagi jaminan hari tua. Bagi kami, kelas bekerja di Partai Buruh adalah solusi bagi kami. Insya Allah, 2024, Partai Buruh akan menang. Hidup peruh! Hidup! Hidup peruh! Hidup! Hidup peruh! Hidup! Sedikit, kami mengenang 6 tahun lalu, Almarhum Sulistio yang berjuang bersama kami. Saat ini kawan-kawan kami juga sedang berjalan di arah ke tempat beliau. Alpatiha untuk Almarhum Dr. Sulistio, Petua Umum Pek. Angkat guru honorer dan tenaga honorer menjadi PNS, bukan P3K. P3K guru kontrak. Katanya pengen profesional, tapi guru dikontrak. PNS kan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah sedikit informasi terkait dengan P3K guru tahun 2022. Mari bersama-sama kita mengawal jalannya pelaksanaan steksi P3K guru tahun 2022 ini. Bagi bapak, ibu, guru, dan rekan-rekan semuanya, sobat-sobat TPMDSI manapun berada, Mari kita kawal bersama-sama agar pelaksanaan P3K guru tahun 2022 ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan kita menyuarakan melalui media, melalui organisasi, dan sebagainya. Karena zaman ini, zamannya memang zaman digital ya. Jadi kita bisa melakukan atau memberikan sedikit aspirasi kita Dalam menuangkan bagaimana untuk pelaksanaan P3K guru tahun 2022. Jadi dukung terus ya, supaya bapak, ibu, guru ini mendapat perhatian lebih ya. Jika ada media yang menyuarakan tentang hal ini, berarti mereka peduli ya, peduli. Dan kita pun mendukung bagaimana untuk ketercapaian pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2022. Mari bersama-sama kita mengawal seleksi ini agar berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Sekian terima kasih. Bila hitubik wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya, sobat-sobat TPMDSI manapun berada. Terima kasih telah menonton!